Masa kampanye Pilpres belum lagi dimulai. Namun tokoh Jawa Barat dan Jawa Timur, terutama Ridwan Kamil dan Khofifah Indar Parawansa, kian sengit diperebutkan pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran untuk menjadi tim sukses pemenangan mereka di Pulau Jawa. 30 Oktober lalu, PDI Perjuangan menyebut bahwa mantan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Timur itu memberi sinyal akan bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kita justru akan mengajak tokoh sebanyak-banyaknya. Untuk mengajak tangan, mengajak dari siapapun juga. Ini bukan untuk kepentingan beliau-beliau saja, bukan untuk kepentingan Ganja Mahfud ya, tapi bukan untuk kepentingan bisa ke depan mereka-mereka yang bergubung pada masa depan di Indonesia dan bertujuan untuk bisa mewujudkan hadirnya sosial ya, kita undang untuk bergabung dengan apa, dengan istri ke depan. Teman-teman juga relawannya banyak banget. Tapi kalau posisinya Pak Rituan Kamil sama Mbak Kofo ini kan, Pak Rituan kan dari, Kang Emil kan dari Gokar yang mendukung Pak Prabowo ini. Tandanya sudah mulai mau, Pak Rituan Kamil sama Mbak Kofo ini kan? Iya nih. Pak Rituan Kamil sama Mbak Kofo ini kan? 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 Ini bukan kali pertama Rituan Kamil yang merupakan kader Golkar digoda PDI Perjuangan. Kedekatan Rituan Kamil dengan PDIP sempat terlihat pada September lalu. Saat itu, Rituan Kamil bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, membahas monumen Presiden Soekarno yang ia bangun dan resmikan bersama Sekjen PDI Hasto Kristianto. Namun, Partai Golkar tempat Rituan Kamil bernau tak tinggal diam. Golkar mengklaim Rituan Kamil tetap setia di Golkar dan sudah ditugasi untuk fokus memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Jadi, jangankan seorang Rituan Kamil. Kita aja kalau perlu seorang Ganjar Pranowo, bahkan seorang Anis Baswedan bagaimana caranya kita gaet untuk bantu Pak Prabowo pemenangannya. Jadi, saya pikir itu inilah. Cuman sampai hari ini, sepemahaman kami dan Mas Rituan, Kang Rituan juga sudah tahu dan sudah mengerti tugasnya nanti beliau akan membantu pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran di wilayah Jawa Barat, BKI, dan Banten. Di tengah tarik-menarik kedua tim sukses, Presiden Jokowi Dodo Rabu kemarin mengajak Rituan Kamil ke Ibu Kota Negara Nusantara. Bukan cuma satu mobil, Kang Emil juga diajak mendampingi Jokowi berkeliling hingga meninjau pembangunan jalan tol balik papan IKN. RK itu adalah arsitek ternama yang memiliki desain-desain yang baik, yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang kurang baik, terutama yang berkaitan dengan arsitektur di Bukotan Nusantara. Terlepas apakah ini bagian dari lobi-lobi Jokowi mencari dukungan untuk sang anak Gibran Raka Wuming Raka yang juga calon wakil Presiden pasangan Prabowo, tentu keputusan sepenuhnya ada di tangan Ridwan Kamil. Memang, Jawa selalu jadi kunci kemenangan Pilpres. Dinamika konstelasi penuh lobi-lobi masih akan terus bergulir hingga kampanye Pilpres dimulai. Tim Liputan, Kompas TV Jawa adalah wilayah kunci yang selalu menjadi medan perang utama setiap Pilpres. Namun, seberapa penting sosok Ridwan Kamil dan juga Kofifa dalam menguasai Jawa dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Kita segera bahas, sodara, lebih dalam bersama dengan Ahmad Baidoi, juru bicara Partai Persatuan Pembangunan. Ada juga Aceh Hasan Syansili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Yang semuanya sudah tersambung secara daring petang hari ini. Selamat petang, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Sehat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adi. Oke, saya ingin ke Kang Aceh dulu nih. Kang Aceh Ridwan Kamil ini diklaim oleh PDIP ini beri sinyal gitu ya, bahwa nanti akan masuk TPN Ganjar Mahfud. Ada tanggapan atau sudah tahu juga soal ini? Ya, Alhamdulillah saya intensif berkomunikasi dengan Kang Emil ya, baik bertemu secara empat mata maupun berkomunikasi melalui media ya. Dan sejauh ini Kang Emil insya Allah akan konsisten bersama dengan Partai Golkar yang secara resmi mengusung pasangan Prabowo Gibran untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Bahkan terakhir, ketika beliau sedang bersama Presiden Jokowi di IKN, beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada hal apapun, alasan apapun bagi beliau untuk tidak mendukung pasangan yang telah diputuskan oleh Partai Golkar. Oke. Jadi karena itu, perlu kami tegaskan bahwa Kang Emil sejauh ini konsisten bersama dengan kami dalam pasangan Prabowo Gibran. Nah, bagi kami posisi Kang Emil itu juga menjadi sangat penting karena beliau adalah mantan Gubernur Jawa Barat yang tentu kita tahu Jawa Barat merupakan provinsi terbesar jumlah pemilihnya yaitu sebesar 35 juta. Oke. Karena itu posisi beliau menjadi sangat penting untuk menjadi kekuatan yang akan mendorong bagi kemenangan Prabowo Gibran Jawa Barat. Jadi, Kang Emil ini sudah mengiakan secara pribadi 100 persen bersama dengan Prabowo Gibran begitu ya, Kang Aceh ya? Ya, tentu secara resminya nanti akan disampaikan oleh Kang Emil sendiri ya. Oke. Dan juga nanti akan diumumkan oleh tim kampanye nasional terkait dengan posisi dan Kang Emil itu sendiri. Oke. Sejauh komunikasi saya dengan Kang Emil, tentu Kang Emil akan konsisten dan faksun terhadap keputusan partai ini. Mas Awi, gimana nih Mas Awi? Ini kabarnya mau di lobi ke sebelah tapi ini udah diklaim nih oleh Kang Aceh nih bahwa Kang Emil ini konsisten 100 persen bersama Prabowo Gibran. Ya, memang kampanye partai politik harus begitu. Konsisten di partainya bukan tiba-tiba melompat ke partai lain. Jadi, kami apresiasi itu sikap politik dari Kang Emil. Tok, di TPN juga Kang Emil hanya sekedar penjajakan-penjajakan karena mungkin beliau punya hubungan baik dengan Pak Ganjar sama-sama Gubernur. Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Masanya sama, pilih keadaannya, masa belakangnya juga sama. Dan kalau kemudian Kang Emil ada di pihaknya Kang Aceh, ya memang sudah di situ maksudnya. karena beliau sudah di kisip Pak Begul pada hari ini. Tapi benar ya, ada lobby-lobby itu ya, Mas Sawi ya? Ya, soal lobby. Jangankan kami, Kang Aceh ini kalau perlu kita lobby. Tetapi kan kita paham Pak Semarit. Oke. Oke, saya ke Mas Adi Prayitno dulu kalau gitu. Mas Adi, kalau Anda lihat ini di tengah ada upaya isu upaya lobby kepada Ridwan Kamil untuk bergabung ke Ganjar Mahfud. Terus Presiden Jokowi mengajak Ridwan Kamil mengunjungi IKN. Apa yang Anda baca di situ? Apakah ini bentuk dari mengikat Ridwan Kamil nih bersama dengan Prabowo Gibran nih? Ya, saya kira itu bukan untuk mengikat, tapi ingin mengunci. Enggak hanya diikat, dikunci gitu ya? Enggak ingin digembok persisnya supaya Ridwan Kamil itu tidak dikaitkan dengan poros politik yang lain. Karena saya kira memang kalau kita melihat Ridwan Kamil saat ini bajunya adalah kuning dan tidak berwaju yang lain. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya klaim politik yang disampaikan oleh Pak Aceh itu cukup berdasar ya. Bahwa Pak Ridwan Kamil tidak mungkin melawan paksun politik partainya yang memang sudah memutuskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Justru yang menjadi luar biasa itu kalau secara personal link Ridwan Kamil memilih bergabung dengan Pak Ganjar Peronot dan Pak Putih Tapi rasa-rasanya membaca komunikasi politik ini agak sulit ya karena memang apapun judulnya Ridwan Kamil itu adalah orang penting saat ini di LID Golkar. Meski pada setting bersamaan kita tahu juga sepertinya memang banyak nama-nama lain. Gimana Mbak? Tapi kalau Anda melihat seberapa besar pengaruh Ridwan Kamil di Jawa Barat ini Mas Adi? Ya dalam pemilihan presiden one man one foot one man one man one man value saya kira penting orang seperti Ridwan Kamil yang waktu jadi gubernur tingkat kepercayaan publiknya di atas 80% tentu suara-suaranya masih didengarkan oleh pemilih oleh konstituennya yang dulu sempat mendukung Ridwan Kamil apalagi misalnya kita tahu bahwa approval rating dan networking Ridwan Kamil sebagai mantan gubernur sampai saat ini jadi kenapa nama Ridwan Kamil dan Hoviva itu dianggap relevan sebagai bagian dari pemenangan politik karena tokoh-tokoh ini memiliki relasi politik yang cukup luar biasa yang dalam banyak hal dinilai punya tambah dan daya gedor politik bagi calon yang nantinya akan diusung secara terbuka tapi ala kulihal Mbak Nilu Pilpres itu bukan soal kekuatan tim sukses bukan kekuatan sebarpa banyak partai dan relawan politik yang ada tapi ini kuat-kuatan figur Capret dan Capret yang akan diusung karena kertas suara itu hanya memuat Capret dan Capret bukan memuat para tim sukses yang ada itu oleh karena itu bagi saya sekalipun di Tuan Kamil misalnya berada di poros politik tertentu Hoviva juga diberada politik tertentu tetaplah yang dilihat oleh publik itu adalah performa politik dari Prabowo dan performa politik berapa persen ini orang-orang misalnya seperti tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil atau Tuan Kamil bisa memberikan pengaruh suara itu sumbangan suara kalau mau bicara jujur sebenarnya penting tapi tidak menentukan segala galanya bahwa publik akan mendengarkan pihak-pihak yang mendukung Prabowo ataupun mendukung Ganjar seperti tokoh penting Ridwan Kamil atau FIVA pilihan politik belum tentu ini yang saya kira bahwa figurlah yang pada akhirnya akan memutuskan siapa kandidat yang menurut mereka secara preferensi serasional akan menentukan pilihan politiknya nah yang kedua yang paling penting kalau pun toh misalnya Kang Emil dan FIVA bergabung dalam tim pemenangan kan tinggal dilihat apakah mereka akan melakukan kerja-kerja politik ya seagresif ketika mereka itu mencalonkan dia jadi gubernur kalau namanya cuma dipajang tidak bekerja secara intensif tidak maksif ya ini hanya sebuah nama tapi tidak bisa mempengaruhi basis konten makanya tapi kalau bergerak secara masif orang seperti Ridwan Kamil kemudian Bu Kofifah penting karena mereka masih didengar suara yang di bawah saya tahan sampai disana saya ingin ke Mas Sawi dulu Mas Sawi kalau P3 atau di Ganjar Mahfud ini sudah melobi juga Bu Kofifah ya tanpa di lobi Bu Kofifah memiliki kedekatan emosional dengan Pof Mahfud Md dan juga dengan Pak Yeni dan juga dengan T3 dan apalagi ditambah dengan lobi-lobi dan komunikasi itu insya Allah akan lebih intens ke depan meskipun pihak lain pun juga mencoba untuk merekrut beliau nah sekali lagi kami ingin katakan bahwa persoalan di Jawa Barat persoalan di Jawa Timur itu tidak hanya berkumpul pada satu orang kalau lihat instrumen Jawa Barat ketika apropakulit kenyataan MLB tinggi itu saat beliau menjadi gubernur hari ini belum tentu karena instrumen di Jawa Barat itu banyak nah ketika framework Jawa Barat sukses itu kan tidak bisa lepas dari pasangannya yang namanya Ulu yang hari ini menjadi tim pemenangan Janjar Pranowo dan Mahfud Md dan juga simpul-simpul di Jawa Barat juga banyak setelahnya di Tuan Kamil nah di Jawa Timur Pak Mahfud Md sendiri memiliki akar politik yang kuat di Jawa Timur kalau kemudian nanti ditambah Bu Kofifa itu kekuatannya makin dasar Anda optimis Bu Kofifa bersama Ganjar Mahfud? Tanda-tanda alamnya begitu karena beliau hubungan apa nih tanda-tanda alam itu boleh dibagi Mas Awi apa nih tanda-tanda alam yang dimaksud ya sesama Nahdlatul Ulama sesama Kofifa dan beliau orangnya Gusdur dengan Pak Mahfud dengan Mbak Yeni ini tiga serangga yang tidak pisah satu sama lain sejak dulu nah tanda-tanda itu kok saya meyakini Bu Kofifa itu akan bersama kami tetapi sekali lagi kami tidak ingin membikti kemauan politik dari Bu Kofifa baik kalau tidak hanya Ganjar Mahfud yang sebenarnya juga membide Kofifa ini tapi juga dari Prabowo Gibran nah bagaimana nih kalau kemudian nanti Bu Kofifa ternyata bergabung dengan Ganjar Mahfud suara di Jawa Timur akan seperti apa kita akan tanyakan ini atau jawab ini setelah jeda berikut ini ya Kang Aceh tetap bersama kami di Kompas Petang kita lanjutkan kembali perbincangan kita saudara masih bersama saya ada Aceh Hasan Satsili Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ahmad Baidowi atau Awi Juru Bicara P3 dan juga Adi Prayit Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia masih bersama kami Bapak-Bapak saya ingin ke Kang Aceh dulu Kang Aceh jadi kemarin kan sudah ada pertemuan juga ya antara Pak Rosan dengan Bu Kofifa ya benar ya nah pertemuan itu apakah dalam upaya mengunci Bu Kofifa juga ya saya kira semua kekuatan politik perlu kita lobby seperti yang disampaikan oleh Mas Awi tadi termasuk Bu Kofifa Golkar sendiri memiliki kedekatan secara masional karena karena waktu maju sebagai gubernur Jawa Timur beliau juga didukung oleh Partai Golkar salah satunya dan sebulan yang lalu tanggal 3 Oktober kami juga berkomunikasi secara intensif di Tuhan dengan Ibu Kofifa gitu ya nah yang kedua yang ingin juga saya tegaskan bahwa Alhamdulillah Pak Dekarwo juga turut sekarang menjadi bagian dari Partai Golkar kekuatan Pak Dekarwo saya kira cukup besar di Jawa Timur dan tentu ini juga menjadi salah satu kekuatan yang bisa mendorong kemenangan dari Prabowo Gibran di daerah Jawa Timur tersebut dan tentu kekuatan-kekuatan yang lain yang memiliki potensi bagi kemenangan Prabowo Gibran terus kita lakukan pendekatan-pendekatan jadi termasuk kalangan Nahdiin yang selama ini selalu diklaim hanya dimiliki oleh kalangan tertentu tapi tentu selama ini kan juga kita lihat Pak Prabowo turut serta bersama dengan Presiden kemarin pada hari Santri dan itu menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap Pak Prabowo termasuk misalnya kita lihat misalnya di beberapa media sosial ketika di satu acara digelar oleh Mas Awi hidup Presidennya Mas Awi tapi dijawab oleh ODN hidup Prabowo kan gitu jadi Anda mau bilang bahwa tanpa Bukoviva pun di Jawa Timur optimis bisa merebut suara begitu ya Tidak begitu tentu pendekatan masih terus kita saya ke Mas Awi dulu Mas Awi juga melakukan pendekatan sama Kang Emil saya ingin ke Mas Awi dulu Mas Awi ini kalau Kang Emil kan udah dikunci nih nanti ini supaya nggak lari juga kenapa tidak ada upaya mengunci juga Bukoviva begitu fitikal kita itu kan demokrasi membiarkan apa lobi-lobi politik berjalan secara alamiat tidak menggunakan pendekatan kekuasaan untuk kunci-mengunci itu jadi instrumen komunikasi politik pendekatan secara persuasi itu yang kita lakukan kesamaan visi kesamaan misi kesamaan nasib kesamaan perjuangan itu yang kita bicarakan dari hati ke hati terhadap tokoh-tokoh yang ingin dilahirkan sebagai anggota timpemenangan bagian kira-kira-kira menggunakan istilah kunci-mengunci itu kan lebih identik kalau menggunakan kekuatan kekuasaan saya kira sama-sama tidak menggunakan kekuasaan itu semua prosesnya lentur tinggal nanti ada pada satu titik tertentu ada kecepemahaman kesepakatan diantara kami dengan tokoh-tokoh yang kita dekati oke jadi Anda optimis ini Bukoviva apapun itu akan bersama Ganjar Mahfud ya masih optimis kalau lihat tanda-tanda alam yang saya sampaikan tadi oke masih optimis Mas Adi Prajino kalau Anda sendiri melihat bagaimana kekuatan Ibu Koviva ini kemudian kalau bicara Koviva hari ini masih kuat karena posisinya sebagai gubernur yang karena apapun penetrasi dan konsolidasi itu working Koviva tapi kalau sepertinya kami ada masalah audio dengan Anda Mas Adi Koviva baik silakan Mas Adi tadi ada masalah audio ya ya halo Mbak Nilo ya silakan lanjut saya kira memang kalau bicara tentang Koviva hari ini tentu posisinya cukup kuat ya pengaruhnya masih didengar oleh publik mengingat posisinya sebagai gubernur tapi rata-rata di kita itu kalau seorang pejabat publik tak lagi menjabat aura kebintangannya hilang yang didengarkan itu adalah mereka yang punya kekuatan terutama para kontestan itu satu yang kedua kalau kita bicara kekuatan politik per hari ini juga salah satunya di Jawa Barat sebenarnya lebih kuat Kang Aceh ketimbang Kang Emil karena sebagai ketua Golkar Jawa Barat saya kira Kang Aceh jauh punya kekuatan politik yang saya saya ini ini kekuatan politik luar biasa tapi Mas Adi Mas Adi maaf saya potong Anda apa? kalau melihat ini kan belum ada belum sepertinya saya tidak tahu kesepakatannya seperti apa lobi-lobinya apa yang dijalankan oleh dua kubu ini tapi kalau Anda melihat kira-kira mana yang paling berat nih bagi Kofifah ini berlabuh kemana? Kofifah ataupun di Tuan Kamil saya membaca akan menentukan pilihan politiknya yang menurut saya kalkulasinya untung dan rugi nasional karena saya membaca baik Kofifah dan di Tuan Kamil akan mendukung siapapun Capres yang menurut mereka akan memenangkan pertarungan karena di Tuan Kamil tentu punya intensi untuk tanding ulang ya di Pilkada di 2024 begitu pun dengan Kofifah pastinya bermimpi siapapun nanti yang menang Kofifres akan mendukung dirinya maju kembali di Jawa Timur dan menggaransi kebenaran jadi ini yang seperti sedang dihitung betul kira-kira kalau menurut Kofifah yang menang itu Prabowo ya akan dukung Prabowo tentu harapannya Prabowo akan mendukung Kofifah menang kembali di Jawa Timur kalau yang menurut kalkulasinya Kofifah yang menang adalah Pak Ganjar Parano ya Pak Kajarlah yang dipilih oke tapi kalau tadi kata Mas Awi saya pinjem bahasanya ada tanda-tanda alamnya sih akan ke Ganjar melihat background dan lain sebagainya Anda sendiri melihat itu sebagai hal yang diperhitungkan? ya semuanya ada tanda-tanda alam Awi sama Aceh ini sama-sama punya tanda alam sama-sama HMI pula kan punya kekuatan politik sama dan sama-sama pendukung Jokowi sama tapi kan politik itu kan soal untung-untungan siapa yang menguntungkan dialah kemudian akan dipilih bagi Hopifah pasti dia berpikir bagaimana di 2024 di Pilgrup Jatim maju kembali dan menang siapa kira-kira Capres terpilih yang akan menggaransi itu maka dialah yang akan dipilih oleh Hopifah itu pun dengan Ridwan Kamil siapa yang menggaransi kemenangan di Pilkadanya nanti entah di Jabar ataupun Jakarta katanya mau ke Jakarta Kang Emil tentu rimba politik yang main-main sementara di Jabar sudah mulai ada penetrasi toko penting baik baik Mas Adi saya ke Mas Awi Mas Awi kalau kita lihat RK Ridwan Kamil ini bersama Pak Jokowi ke IKN Anda membaca itu sebagai cewe-cewe Pak Jokowi untuk menangkan anaknya Mas Awi silahkan ya itu publik akan mudang menilai karena gak ada urgensinya misalkan Kang Emil diajak ke sana masjid pun dengan Dali sebagai arsitek IKN kan sudah ada arsiteknya kecuali Kang Emil nanti diajak untuk mengarsiteki pembangunan masjid misalkan ya segala cara kan bisa dilakukan yang penting momenturnya pas oke Mas Aceh kalau Anda sedih Kang Aceh gimana? ya ya itu kan bahasa yang bisa ditapsirkan oleh semua orang lah ya bahwa ya itu kan sinyal gitu tanpa harus dikatakan pun apalagi orang politik akan bisa memahami bahwa Presid Jokowi oke mengajarkan Emil dan ya tentu beliau ya diberikan tugas untuk memberikan masukan-masukan soal ikat jadi itu bukan cawe-cawe menurut Anda? ya tidak cawe-cawe ada argumentasinya untuk mengatakan tidak cawe-cawe oke oke Mas Adi kalau Anda sendiri menilai bagaimana? ya itu menggembok Mbak Niluh supaya Rituan Amil gak kemana-mana udah itu aja jadi itu cawe-cawe Pak Jokowi untuk menangkan anaknya ya? ya saya tidak mau bicara itu tapi yang jelas memang ada pretensi Jokowi itu mendukung menangkut Ibran itu gak bisa dibatah oke baik yang penting kan pemilu damai lancar dan tak ada penggunaan aparatus negara kan itu aja oke baik Mas Adi Prayitno Direktur gemboknya gembok Cina gembok Inggris itu dan pastikan gemboknya tidak bisa dibuka dengan duplikat ya Mas Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Ahmad Baydoi Mas Awi Jurubicara P3 dan juga Kang Aceh Hasan Satsili Ketua DPD Golkar Jawa Barat terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang Sehat Selalu ya terima kasih di Kompas Petang Sehat Selalu terima kasih atas pandangan Anda terima kasih atas pandangan Anda terima kasih atas pandangan Anda